Intro Awal kisah cinta putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono akhirnya terungkap. Pertemuan keduanya diawali lantaran Erina Gudono yang saat itu merupakan finalis Putri Indonesia tidak menghadiri undangan Presiden untuk datang ke istana. Presiden mengundang seluruh finalis Putri Indonesia tahun 2022 dan hanya Erina yang tidak hadir akibat tidak lolos tes PCR dan dinyatakan positif COVID-19. Tidakhadirnya Erina tersebut membuat putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep menelpon dan menanyakan alasan ketidakhadiran Erina. Dari situlah awal komunikasi antara Erina dan Kaisang terjalin. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak D. Erina Muhaimin dalam pertemuan keluarga dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta warga lingkungan Erina tinggal yaitu di Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Erina yang juga hadir dalam pertemuan tersebut membenarkan cerita yang disampaikan oleh Pak D. Nya. Pertemuan tersebut merupakan rapat persiapan pernikahan Erina dan Kaisang yang rencananya akan digelar pada Desember 2022. Dalam pernikahan, ya biasa sih masih jalanin aja. Yang penting semua lancar, sehat, gitu aja minta doanya juga. Ada permintaan khusus nggak dari Mas Kaisang atau apa? Nggak ada. Kalau persiapan khusus dari Mbak Erina sendiri ada nggak? Ya mungkin lebih ke komunikasi sama keluarga, sama hubungan sini. Tapi ya sisanya sudah dari pihaknya Mas Kaisang. Ada apa, acara di Pingit atau apa? Seperti ada Jawa dan sebagainya, ibu. Oh, masih nanti, masih nanti. Masih nanti. Gitu dulu. Gitu ya Mas ya? Terima kasih. Terima kasih. Selain kisah pertemuan pertama mereka, Muhaimin juga menceritakan apel perdana Kaisang ke rumah Erina. Saat Kaisang hendak bertamu, ibu Erina meminta kakaknya untuk menemaninya. Ia mengatakan teman Erina akan datang dan ada tiga ajudan yang menemani. Muhaimin yang awalnya hanya mengira teman biasa, baru menyadari bahwa yang akan datang tersebut merupakan putra presiden. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan pula bahwa Jokowi beserta keluarga telah datang ke rumah Erina pada 5 Juni yang lalu. Jokowi datang bersama cucunya untuk berkenalan dan bersilaturahmi dengan keluarga Erina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.